Ini gini kakak, ini pilih, Ayrvan nanya, lu kangen ga melestir, untuk mengembir atau peningnya lama? Assalamualaikum, saya Lesti, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita. Kita ini, Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian. Kita semua. Tak hanya Rizky Bilar yang kangen akan kehadiran Lesti, tapi semua para fan Lestler menunggu couple cutenya, yakni Lesti dan Bilar bisa tampil dalam satu panggung acara. Nyatanya hari ini adalah hari penuh berkah, penuh kebahagiaan yang mana doa serta keinginan Lestler di hijabah, dikabulkan, dan itu dikejuantahkan oleh tampilan di acara Semarak Indosiar Surabaya pada malam hari ini. Yang mana couple cute kita, Lesti dan Bilar bisa tampil satu acara satu panggung di Semarak Indosiar Surabaya ini. Awalnya, Lesti memang direncanakan memberikan surprise tersendiri bagi kekasihnya itu. Ya, surprise yang berhasil dan sukses membuat Rizky Bilar akhirnya ya tertawa hingga jingkrak-jingkrak saking bahagianya. Tetapi, yang jelas bahwa di awal dan di backseat, Rizky Bilar nampak begitu bahagia. Mendepat surprise spesial dari kekasihnya itu karena memang awalnya Lesti dan pihak manajemennya serta pihak Indosiar juga tak memberitahu tentang surprise yang akan dilakukan pada Rizky Bilar. Tentu, hal itu menarik sekali membuat kita semua pada penasaran dan dibuat pada baperan. Ya, karena kehadiran mereka memang layak ditunggu karena keduanya memang sangat serasi, cocok, dan saling dukung satu sama lain. Dan ini juga menjadikan kita semakin cute, semakin senang, semakin bahagia melihat penampilan mereka berdua. Tentunya tak harus menunggu tanggal 13, yakni konser Ambiar. Ternyata di hari ini, Lesti dihadirkan oleh pihak Indosiar untuk menjawab keinginan yang sekian lama telah di-request. Telah diungkap oleh banyak Les Lover. Tentu, hal ini menjadikan kita tambah cute. Pokoknya di hari ini kita nyampe blenek dengan berbagai multivitamin yang disuguhkan dari sedari pagi. Ketika Bilar sudah bangun, ada cerita juga tentang bertemunya Lesti dengan Dinda, Hau, dan Ray. Dan juga kemudian dengan teman-temannya Trio Gastric dan teman-teman Avenger. Dimana, nah, Rizky Bilar mengakui di depan sahabatnya. Sudah go sahabat-sahabatnya, go public hubungan mereka yang makin hari makin serius. Itu sudah membuktikan dan membuat kita semua pada kesem-sem dan senang banget tentunya. Ya, kita selalu mendoakan hal yang terbaik bagi hubungan mereka berdua. Ya, ini bagi hubungan Lesti dan Bilar. Yang makin hari makin nampak baik dan makin nampak serius saja. Dan mereka kelihatan tambah yakin ntar di tahun 2001 akan segera melangsungkan prosesi akad nikah. Sehingga mereka menjadi pasangan yang halal. Ya, sebagaimana dimaklumi bersama bahwa Lesti dan Bilar memang menganggap bahwa pasangan mereka adalah pasangan yang diturunkan oleh yang maha kuasa. Diberikan sebagai hadiah bahwa Lesti penuh kesempurnaan bagi Bilar. Begitupun Bilar bagi Lesti adalah sosok pria yang penuh kesempurnaan. Sehingga tak dinyana. Ternyata juga kedua belah pihak keluarga mereka juga sama-sama mendukung hubungan putra-putrinya ini. Sehingga mereka juga menantikan dan merindukan bagaimana seandainya sepasang sejuli ini nantinya bisa menjadi pasangan suami istri. Tentu itulah yang semakin membuat kita penasaran, membuat kita baperan. Karena kita sama-sama menginginkan dan ingin mengawal mereka hingga halal. Tentu itulah tujuan utama kita mendoakan dan insya Allah doa itu akan menjadi juga kebaikan bagi diri kita semua. Semoga hal-hal yang kalian doakan menjadi ijabah dan diberikan keberkahan. Serta kita juga diberikan keberkahan kesehatan, umur, serta usia tentunya guys. Oke itu saja jangan lupa bagi kalian yang masih bersetikun di channel kita. Untuk tak ragu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar tentang keuangan mereka ke baperan LSD. Dan bila kalian dapatkan update-nya setiap saat dan tak harus menunggu lama. Tentu hanya di channel kesayangan kita ini. Dengan menyalakan lonceng kalian akan mendapatkan notifikasi setiap saat dari kita tanpa harus menunggu lama. Hanya di channel kesayangan kita ini tentunya guys. Oke selalu jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan yang teratur. Sehingga kita terhindar dari segala penyakit di masa pandemi dan pancarobah sekarang ini. Itu saja terima kasih telah menonton. Bye bye.